Banyak orang tua di era sekarang ini dengan tantangan perkembangan zaman saat ini mengalami kesulitan dalam memperkenalkan Tariqoh itu. Dan juga banyak anak-anak muda di kalangan Al-Win yang setelah selesai pendidikannya pada umur tertentu mereka merasa perlu untuk mengenal ajaran para leluhurnya. Bagaimana cara terbaik bagi kami para pemuda untuk mulai mengenal? Bagaimana tahapan-tahapan terbaik supaya cara kami tidak salah dalam mempelajari? Sekarang banyak kalau daripada aspek media sosial, kita ada beberapa website-website yang mengetengahkan tentang manhaja Al-Win termasuk Nabawi TV dalam hal ini. Dan ada website-website yang lain seperti Pak Alwi yang juga dibuat oleh Al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman Segaf. Juga daripada buku-buku mungkin yang seperti ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Zain Al-Habshi Syarah Langini, Al-Habib Zain bin Semed seperti Al-Man Hadassawi, seperti Al-Habib Abu Bakar Masyur. Ada tulis kutayibat, kitab-kitab kecil tentang kita punya salaf. Al-Figur Mugaddam, Syakadul Rahman, Al-Saggaf dan beberapa lagi imam-imam dalam Al-Alawiyah yang ditulis terjemahan atau terajun biografinya. Termasuk juga Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ada juga menulis tentang Al-Tariqa Al-Alawiyah. Buku-buku ini boleh menjadi satu panduan untuk dia memperluas. Ini daripada website tadi, daripada buku-buku dan juga majalis. Majalis-majalis ilmu, majalis-majalis ratib yang diadakan, dihadiri dan juga istiqamah. Bukan cuma hadir sekali, tapi dihadiri secara istiqamah. Wirit-wirit yang diajarkan oleh Al-Alawiyah. Kalau tidak bisa semua, paling tidak ada satu dua yang dia iltizam. Kalau tidak kata Al-Alawiyah, Orang yang tidak ada wirid dia macam monyet. Bermakna kosong hatinya daripada nur zikir itu sendiri. Tidak dapat dibisahkan antara Al-Alawiyah dengan istiqamah gerak til awrat. Kebiasaan di dalam membaca wirid. Dan majalis bagaimana saya ketahukan. Dan juga ma'rifat siar. Membaca sirah-sirah itu sebagaimana tadi adalah Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Dan menyebutkan manhaj yang diajarkan dari sejarah Al-Alawiyah. Bukan kepada ilmu dan mengenali tentang sirah Al-Alawiyah itu sendiri. Supaya tersambung antara kita dengan mereka. Kata Imam Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Kata beliau mengatakan menasihati kepada zuriyah Nabi Muhammad SAW agar supaya, ada kalangan Al-Alawiyah. Barang siapa yang tidak mengambil jalan leluhurnya, maka dia akan umpama orang yang ha'im. Ha'im ini orang yang berjalan tidak tahu halatujuannya ke mana. Kalau sudah tak tahu halatuju dia akan hilanglah. Akan hilang arah. Wa ya furu'an Nabi, wahai anak cucu-cucu Nabi, siru ala liktibak. Ikuti jalan leluhur itu. Gimana kita mengikutinya? Khalil gadam bil gadam. Biarkan kaki mereka di depan, kaki kita di belakang. Apa yang mereka pijak, kita pijak. Ya ini sampai sedemikian digambarkan. Jangan melenceng sedikit pun jangan. Wahadharul ibtidak dan tinggalkan hal-hal yang beda. Ya ini hal-hal yang menyimpang daripada manhaj yang digariskan oleh kitabnya. Saya adalah ala ujid. Dan ini, dan ini, Sayyid. Kita punya bakti kepada kita punya orang tua. Birul waliden ini maknanya luas. Orang tua kita adalah orang kita wajib berbakti. Leluhur kita tinggalkan manhaj. Ini baktinya zurriyah ini kepada mereka. Menjaga ini peninggalan. Kalau kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, kita akan ambil apa mereka tinggalkan untuk kita amalkan.